Burung jalak mias termasuk salah satu jenis burung jalak yang relatif sukar dibedakan jenis kelaminnya. Mengingat burung berpostur tegap dengan ciri khas warna bulu domain soklat tua dan kepala hitam tersebut adalah burung monomorfi, yang artinya antara pejantan dan betina nampak begitu mirip. Jadi sebagai kecomannya, dianjurkan untuk memahami bagaimana cara membedakan jalak mias jantan dan betina. Bagi Anda yang ingin memiliki dan merawat burung jalak mias, saya sarankan untuk memilih yang berjenis kelamin jantan. Kecuali bila Anda ingin menangkarnya tentu Anda harus menyiapkan sepasang jantan dan betina. Pasalnya jalak mias jantan sudah diakui akan keunggulannya bisa dikatakan melampaui jalak mias betina. Jalak mias pejantan diklaim memiliki kemampuan berpicau, lebih felas, bervariasi, dan merduk. Oleh karena itu, kali ini saya akan berbagi tips cara membedakan ciri-ciri jalak mias jantan dan jalak mias betina. Namun sebelum lanjut, jangan lupa di subscribe dan di aktifkan tanda loncengnya biar channel ini terus berkembang. Oke lanjut! Burung jalak mias jantan, warna bulunya tampak lebih tegas dan mengkilap. Sedangkan burung jalak mias betina, bulu-bulunya di sekitar tubuhnya cenderung pudar atau kusam. Nomor dua Burung jalak mias jantan, ukuran badannya lebih besar atau bongsor dan panjang. Sedangkan burung jalak mias betina, postur badan cenderung lebih mungil atau kecil dan bulat. Nomor tiga Burung jalak mias jantan memiliki bentuk kepala yang titih, bersegi, dan tampak sedikit jambul. Sedangkan burung jalak mias betina, kepalanya berbentuk agak bulat dan lonjong. Nomor tiga Burung jalak mias jantan, ketika sedang berkicau, sering mengganggukan kepalanya. Sedangkan burung jalak mias betina, saat sedang bersiul umumnya, jarang mengganggukan kepala. Nomor tiga Burung jalak mias jantan, saat sedang bermunyi, maka mahkota atau jamulnya tampak sedikit mengembang. Sedangkan burung jalak mias betina, jambulnya pun biasa juga tidak mengembang ketika berbunyi. Nomor tiga Burung jalak mias jantan, kualitas suara kecauhan lebih bervariasi dengan volume yang kuat. Sedangkan burung jalak mias betina, suara kecauhan jalak mias betina cenderung diulang-ulang atau kurang bervariasi. Itulah beberapa tips sederhana cara membedakan jalak mias jantan dan betina. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!